Allah merintahkan kepada orang-orang yang beriman Agar menghormati dan menyayangi kedua orang tua Baik dalam perkataan maupun perbuatan Dan hendaknya anak menghindari segala perkataan dan perbuatan Yang menyakiti hati kedua orang tua Bahkan berkata ah saja tidak boleh Seorang anak yang baik selalu mendoakan orang tuanya Agar selalu mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Agar supaya mendapatkan merokah dari Allah subhanahu wa ta'ala Seperti halnya orang tua bersikap baik kepadanya ketika dia masih kecil Maka doa yang dibaca Rabbi ufirli wal walidayya Warhamuhuma kama rubayani sohira